...hormat Bapak, Ibu, beserta pelatihan pembuatan Kupuk Pampuas Geri Limbah, Kota Ranggiran, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa KKN Kelompok 90 Universitas PGRI Semarang dan Karangkaruna Bina Arga yang berbahagia. KKN Bisa Pajang, ini kami sangat terima kasih. Karena apa, kami punya keyakinan dengan kata-kata yang pakaian sini, pasti sedikit banyak, nanti ada masukan untuk warga kami, itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Di sini saya sebagai Ketua KKN dan bernama Karga Kajaya, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang utama, kepada Bapak Pertigi, Desa Pajang, yaitu Bapak Haji Kartama SE, dan pada narasumber dan pemaparan materi dan mempraktekan, yaitu Bapak Abdul Raub S.A.B. Saya sering ada pelatang kayak gini, kuhi itu apa ya? Saya bilang gitu, kuhi itu ya, apa itu pisang dikupas, mudah dikasih bobo, goreng, itu namanya kuhi. Saya bilang gitu, tenang-tenang orang apa? Kuhi itu kan singkatan dari, banyak dari kotoran dewa. Kemudian sebelum jauh kesana, aku yakin, kotoran dewa kini, karang tahun awes pernah dapat ilmu itu. Banyak ilmu, banyak versi, dan banyak teknik tentang pembuatan bobo organik. Tetapi walaupun demikian, saya masih tertarik di bobo organik padat atau kompos itu, harus berasal dari bahan organik termasuk daun, bahannya kemarin. Terima kasih telah menonton! Untuk pesan dan kesannya, untuk acara pelatihan kompos itu, dari kotoran dewa itu apa aja ya? Saya sangat mengapresiasi kegiatan AKN ini, AKN dari UBIS, yang sangat peduli dengan pelingkungan, sangat peduli dengan program pemerintah yang ada hubungannya dengan budidaya sehat. Buda sehat tidak hanya kita makan sesuatu yang sehat, tetapi kita juga membuat pokok kompos, itu tujuannya adalah apa yang kita tanam, apa yang kita makan itu berasal dari tanaman yang sehat. Kalau itu pengolahannya secara, apa ya, sekiranya secara agak sulit gitu ya Pak? Berarti pengolahannya semua petani atau semua kawan-kawan petani milenial di desa semuanya bisa, karena kita menggunakan alat yang sangat sederhana. Seperti yang kita lakukan tadi pagi, bahwa dalam proses pembuatan kita tidak butuh pokok mesin, kita tidak butuh alat yang sangat mahal, tetapi alat yang sederhana pun bisa menjadikan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Berarti kita mengolah secara diri kita sendiri lebih baik ya? Iya, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, yang ada apa itu yang kita manfaatkan. Saya rasa cukup ya Pak? Terima kasih atas wawancaranya Pak. Iya, sama-sama.